Pola Kebaya Kartini Dan satu pola lengan Langkah pertama, tambahkan ukuran panjang kebaya sesuai dengan model, kira-kira 75 cm. Di bagian bawah buatlah garis pembatas panjang kebaya. Di tengah muka, buatlah garis memanjang dari batas bawah sampai naik kurang lebih 8,5 cm. Berikutnya, buatlah garis baru tegak urus dengan jarak dari garis tengah muka kurang lebih 4 cm atau selebar kerah kebaya. Buat lapisan kerah bagian dalam, jaraknya 4 cm dari garis tengah muka. Batasi kerah bagian atas, kira-kira panjangnya setengah lingkar leher belakang. Berikutnya, buatlah garis baru dari ujung bahu atas sampai ke batas lapisan leher atas. Buatlah garis sisi depan, sisi belakang dan garis tengah belakang sampai ke garis batas panjang kebaya. Buatlah tanda batas kutu baru bagian atas, kira-kira 10 cm dari garis leher. Berikutnya, membuat kutu baru. Kutu baru panjangnya dari 10 cm dari kerung leher sampai di bawah pinggang 10 cm dan lebar 5 cm. Yang terakhir, pada sisi. Baik sisi depan atau sisi belakang berilah kelonggaran 1,5 cm. Nah, inilah pola jadi kebayaan. Tapi, jangan keburu dulu bro. Kita masih perlu menambahkan lapisan kera dan lapisan kutu barunya. Untuk lapisan kera tambahkan 7 cm dan lapisan kutu barunya tambahkan 5 cm. Oke bro. Demikian filosofi dan cara membuat pola kebaya kartini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.